Kalau kita kemudian acceptance, hari ini 2,6, kemarin masih 2,3, jumlah honorer Indonesia ini, 2,6 juta orang, itu kita otomatik menjadi ASN, atau kalau kawan-kawan justru pengennya kan ASN yang berstatus PNS, itu berarti nanti kita tidak akan menerima CPNS lebih kurang 15 tahun ke depan. Oke, jadi nanti kalau kita tidak menerima CPNS lebih kurang tahun ke depan, nanti Bu Dewi mencak lagi karena anaknya sudah sarjana, anaknya ingin juga jadi PNS. Iya kan? Bang Latifan nanti adiknya yang baru lulus kuliah ingin juga jadi CPNS. Tidak bisa karena kita sudah mengaccept yang ini. Jadi ini dilema yang kemudian harus kita pecahkan, yang kita harus lihat betul-betul. Tapi prinsipnya satu, kalau soal kemanusiaan, kita tidak akan berhentikan mereka itu satu dulu. Yang kedua, kami berupaya sekarang mencarikan skema setidak-tidaknya P3K. Setidak-tidaknya, Bapak-Ibu sekalian.